Desa merupakan sebuah wilayah yang memiliki kondisi berbanding terbalik dengan perkotaan. Di desa, kita bisa menemukan ketenangan dan kenyamanan. Hamparan sawah hijau yang segar, air sungai yang mengalir jernih, serta berbagai fenomena menarik lainnya ada di desa. Dan taukah Anda, beberapa desa berikut memiliki fenomena alam yang begitu unik. Apa saja keunikannya? Berikut, on the spot merangkumnya dalam desa dengan fenomena alam yang unik. Selama 10 tahun, penduduk desa Caneto Caronia Italia benar-benar ketakutan oleh ratusan kebakaran misterius. Awalnya hanya saklar lampu yang terbakar tiba-tiba. Berikutnya AC, lemari es, ponsel, dan kini merambah ke pembakaran tiba-tiba sebuah kasur, mobil, bahkan ketika sedang dalam keadaan dimatikan. Kejadian ini menarik perhatian ahli geologi, ahli fisika, dan vulkanologi selama beberapa tahun. Namun, belum ada yang mampu memberikan penjelasan ilmiah yang akurat sejauh ini. Penduduk desa akhirnya mulai menyalahkan entitas supranatural seperti UFO, roh jahat, atau kekuatan takasat mata lainnya. Semuanya dimulai pada Januari 2004, ketika tanpa sebab yang jelas, peralatan seperti kompor, alat penyedot debu di beberapa rumah mulai terbakar. Bahkan potongan furniture hingga pipa air meledak. Untuk penyidikan lebih lanjut, pemerintah meevakuasi desa. Tetapi para ahli dan otoritas yang melakukan penyidikan tetap gagal menemukan penyebab masalah. Hingga kini kebakaran dikatakan masih terjadi dari waktu ke waktu. Dan penduduk desa mulai membiasakan diri dan banyak belajar untuk hidup dengan keanehan yang sangat mengerikan ini. Kuatisore adalah sebuah desa di Taman Nasional Teluk Cendrawasi, Nabire, Papua. Nama desa Kuatisore cukup unik, diambil dari khawatir sore. Disebut demikian, sebab setiap sore di desa ini selalu digiur hujan, sekalipun musim kemarau. Unik dan aneh bukan? Kondisi jalan dan perumahan di desa Kuatisore terbilang masih sangat sederhana. Penerangan di desa masih sangat minim. Kendaraan bermotor pun tidak ada. Meski kondisi desa masih sangat terbatas, masyarakat di desa Kuatisore senantiasa bercengkrama di malam hari. Mereka akan menonton televisi bersama di sakban yang terletak di tengah desa. Kondisi rumah di desa ini hampir seluruhnya merupakan rumah yang terbuat dari kayu. Sebagian besar penduduk di Kuatisore memiliki pekerjaan sebagai seorang nelayan. Sesekali mereka juga akan berkebun jika ombak sedang tinggi-tingginya, dan tidak memungkinkan untuk mereka melaut. Selain hujan setiap sorenya, meski musim kemarau, Kuatisore juga hanya dapat diakses pada pagi hari saja. Sebab gelombang teluk cenderawasi akan tinggi saat sore hari. Fenomena mengejutkan terjadi di desa Inuit di Kanada. Bagaimana tidak, seluruh penduduk di desa diketahui menghilang tanpa jejak hanya dalam semalam. Tidak ada yang mengetahui kemana seluruh penduduk pergi. Padahal seluruh senjata dan perlengkapan mereka berada di tempat. Yang tersisa hanya anjing-anjing mereka yang ditemukan mati membeku dan kelaparan. Cerita ini berawal pada 1930. Seluruh desa di sekitar Danau Anjikuni di dalam lingkaran Kutub Utara, Kanada, adalah sebuah desa Eskimo yang dihuni lebih dari 1.200 penduduk. Namun pada suatu hari di awal Desember, seluruh penduduk desa ini tiba-tiba lenyap tak berbekas bak di telan bumi. Saat itu ketika seorang pemburu berama Joel Labelle sedang berburu di tengah salju dan melewati sekitar Danau Anjikuni terkejut melihat suasana desa yang mati senyap tak berpenghuni. Joel Labelle kemudian segera melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat. Kemudian pemerintah Kanada dan Pemda setempat mengerahkan personilnya melakukan pencarian di desa Eskimo. Anehnya, mereka tak menemukan seorang pun juga tidak ditemukan adanya jasad. Hingga kini, tidak ada setitik petunjuk pun terkait lenyap yang seribu lebih penduduk desa. Setelah hampir satu abad lamanya, peristiwa misrus ini masih menjadi kasus yang belum terpecahkan. Aigashima Aigashima merupakan sebuah pulau vulkanik dengan sebuah kawah besar di bagian tengahnya. Uniknya, di dalam pulau Aigashima masih ada saja sebuah desa yang didiami oleh sekitar 200 penduduk. Mereka bahkan memiliki rumah yang letaknya tepat di kawah gunung berapi. Selain fenomena ini, desa ini juga memiliki atraksi wisata. Di sini, kita dapat mencoba berbagai fasilitas seperti hiking, merasakan sensasi mandi air panas, atau melakukan camping di gunung berapi. Kita juga dapat menemukan sebuah kolam geotermal yang oleh penduduk setempat justru digunakan sebagai tempat sauna alami. Namun, tahukah Anda? Sebenarnya gunung berapi di pulau ini terbilang masih aktif. Bahkan, erupsi besar terakhir pernah terjadi pada 1785 silam dan menewaskan setidaknya 140 jiwa. Sejak saat itu, penduduk setempat terus mewaspadai erupsi susulan yang mungkin saja dapat terjadi kapan saja. Terletak di dasar sebuah lembah di Piedmont, Provinsi Verbano Cuscio Ossola, Italia, sebuah desa berama Viganella, hampir bisa dikatakan tidak bisa menerima sinar matahari secara optimal. Alhasil, masyarakat desa bisa merasakan dingin yang amat sangat. Ide cemerlang muncul dari kepala Giacomo Bonzani, arsitek yang juga membuatkan matahari untuk Viganella. Bonzani membuat cermin raksasa yang bisa memantulkan cahaya matahari ke arah desa di dasar lembah. Cermin raksasa ini kemudian dijuluki oleh masyarakat Viganella sebagai matahari buatan. Cermin ini dikendalikan oleh perangkat lunak komputer agar bisa melacak di mana sumber matahari dan bisa memantulkannya secara otomatis ke arah desa. Selain berfungsi menyinari desa, ternyata matahari buatan sudah menjadi destinasi wisata. Lembah ini memiliki pemandangan yang sangat cantik, lengkap dengan hawanya yang sejuk. Desa Khitron di Belanda terkenal karena fenomena unik. Kita tidak akan menemukan mobil, bus, atolah transportasi modern di sini. Desa kecil ini indah. Dulu dikenal sebagai Venesia dari Belanda karena hanya memiliki kanal alias tidak ada jalan. Jadi berpergian dengan perahu adalah cara utama untuk berkeliling di desa ini. Dengan suasana hening dan tenang, desa ini sempurna bagi kita mencari relaksasi dan kenyamanan. Dipenuhi dengan nuansa damai, hidup di desa Khitron tidak perlu tergesa-gesa. Kita tak perlu terjebak kemacetan, kita hanya perlu naik perahu untuk tiba di rumah sambil menikmati pemandangan indah di sekeliling. Desa ini didirikan pada 1230 oleh sekelompok pengungsi dari selatan yang datang ke daerah ini untuk mencari pemukiman baru. Selama bertahun-tahun, penduduk menemukan banyak deposit gambut. Senang dengan penemuan mereka, para pemukim menggali dan mencari gambut di daerah yang paling mereka sukai sehingga menimbulkan lubang di tanah. Seiring waktu berlalu, lubang ini berubah menjadi danau yang membentuk rantai kanal hingga terlihat seperti sekarang ini. Dan pemirsa itulah desa dengan fenomena alam yang unik versi on the spot. Terima kasih telah menonton!